Universitas Pendidikan Ganesa atau yang dikenal dengan Undiksa terus mengembangkan sayap. Pada tahun 2022, dengan anggaran hingga 17 miliar rupiah, gedung kuliah untuk mahasiswa kembali dibangun Universitas Pendidikan Ganesa di Denpasar, Bali. Gedung yang dirancang dengan sistem ramah lingkungan ini nantinya akan rampung pada Desember 2022. Pembangunan gedung tentunya ditujukan bagi mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di Kampus Undiksa, Bali Selatan. Selain itu, pembangunan gedung juga sebagai bentuk tanggung jawab Universitas kepada mahasiswa. Hal ini karena pada tahun 2022 ini, jumlah penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Ganesa telah memenuhi kuota. Rencananya gedung baru ini sudah dapat beroperasi pada bulan Januari 2023 mendatang. Kegiatan hari ini kita adalah peratakan batu pertama pembangunan gedung kampus kuliah di UPP Denpasar. Nah, pembangunan gedung kuliah UPP Denpasar ini kita murni menggunakan dana PNBP BLU Undiksa. Yang mana pada tahun ini kita mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga kuota yang kita rancang untuk penerimaan mahasiswa baru itu terpenuhi. Dan juga dari keterpenuhan itu kita harus menyiapkan sekarang segala sesuatu terkaitan dengan bagaimana agar perkuliahan terjadi nyaman. Kalau persoalan gedung di Singaraja, tidak ada persoalan karena gedung-gedung yang di Singaraja itu semua baru. Tapi kita juga di pimpinan berpikir bagaimana agar mahasiswa kita yang mengambil perkuliahan di UPP Denpasar itu juga memiliki gedung yang nyamanlah digunakan, yang amanlah digunakan dan representatif sebagai suatu perguruan tinggi negeri yang boleh dikatakan dari capaian prestasi dan peringkingannya bisa jadi yang tertinggi di Bali. Universitas Pendidikan Ganesa merupakan salah satu universitas negeri di Bali yang hingga kini tetap masuk dalam pilihan banyak mahasiswa. Undik Sabali memiliki 11 fakultas diantaranya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Pendidikan, serta tujuh fakultas lainnya. Menjadi pilihan yang banyak diminati hal ini tentu menjadikan Universitas Ganesa memiliki tanggung jawab yang lebih untuk mampu berperan aktif dalam memajukan sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa. Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali